Pendekar Gurun Neraka Jilid 6 Merasa bahwa tidak ada gunanya lagi berpura-pura, pemuda itu lalu beringsut duduk dan dengan sukar akhirnya dia berhasil menyandarkan tubuh di tepi pembaringan. Tubuhnya terikat kuat seperti babi yang siap dipotong dan diam-diam pemuda ini mendongkol sekali. Kalau saja lewekangnya dapat dikerahkan, tentu tidak sukar baginya untuk mematahkan belenggu ini. Kau siapakah, nona bukong bertanya dan memandang tajam penuh selidik ke arah wanita berpakaian kuning ini. Mengapa aku bisa berada di sini dan siapa pula yang mengikatku seperti binatang sembelian begini? Sungguh terlalu, di samping melumpuhkan tenaga sinkang, juga masih memperlakukan orang seperti seekor binatang pemuda itu bersungut-sungut dengan muka merah. Atsyang tersenyum manis akan tetapi juga setengah mengejek. Yap Goanswe, lebih baik simpan saja kemarahanmu yang tiada guna itu. Koksu yang menawanmu dan dialah yang membawamu kemari. Ini gedung Syochia dan hanya berkat Syochia sajalah maka Koksu tidak memperlakukan dirimu dengan perbuatannya yang lebih mengerikan lagi. Kau patut berterima kasih terhadap Syochia kami, kalau saja kau tahu diri. Bu Kong memandang wanita itu dengan sinar matah, tajam dan diam-diam dia terkejut. Koksu? Siapakah yang dimaksudkan? Apakah? Ah, benar. Tentu Chong Gan Sian Jin yang dimaksudkan oleh wanita ini. Teringatlah dia sekarang dan diam-diam Bu Kong merasa bergidik. Gembong iblis itu benar-benar hebat kesaktiannya dan ilmu silatnya jauh lebih kuat dan berpengaruh dibandingkan dengan Ang Ilomo yang telah lewas di tangannya. Sedangkan mengenai Syochia itu sendiri, siapakah yang dimaksudkan oleh wanita itu? Nona, siapakah Syochia kalian yang baik hati itu? Pemuda ini bertanya sambil menduga-duga. Dan kalau Syochia kalian benar-benar baik, tentunya tidak akan membiarkan aku tetap terikat begini. Hei hei, harap jangan memujuk aku untuk melepaskan belenggumu, Ko Answe. Hanya Syochialah yang akan memutuskan keadaanmu ini. Kalau kau dapat bersikap manis terhadap Syochia kami, tentu Syochia pun akan melepaskan ikatanmu itu. Akan tetapi kalau kau bersikap keras kepala, mana ada harapan bagimu untuk melepaskan diri? Sudahlah, jangan kau bertanya tentang Syochia kami. Sebentar lagi dia akan datang dan kau pun akan segera mengerti dan mengenalnya. Atsyang tidak memperdulikan pemuda itu lagi dan mengatur semua hidangan di atas meja dengan rapi dan tak lama kemudian, muncullah Amoy dan Aliu sambil tertawa-tawa genit ke dalam kamar. Mereka membawa seguci kecil harak yang luar biasa harumnya dan dua buah seloki yang terbuat dari emas. Melihat betapa pemuda itu sudah sadar kembali. Dan menyandarkan tubuh di tepi pembaringan dalam keadaan terbelenggu, Amoy terkekeh. Ih ha ha, Yap Go Answe sudah bangun. Agaknya Atsyang tadi yang membangunkannya. He hek, usapan jari-jari yang halus lembut seperti milik Atsyang mana ada pria yang dapat tahan pelayan ini tertawa-tawa dan Aliu juga terkekeh. Dua orang pelayan ini dengan sikap centil sekali lalu meletakkan guci kecil itu di atas meja berikut dua buah selokinya yang kecil mungil. Tiga orang wanita ini tampak sibuk dan bukong yang tidak mengerti untuk apa semuanya itu, hanya memandang mereka bergantian. Hanya diam-diam dia merasa mendongkol sekali kepada pelayan yang dipanggil Amoy itu dan godaannya tadi membuat mukanya menjadi merah. Sungguh terlalu pelayan-pelayan ini dan dia ingin sekali melihat siapa gerangan Shochya yang menjadi majikan tiga orang pelayan itu. Akhirnya, kesibukan tiga orang itu berakhir. Mangkok sumpit dan segala macam hidangan telah mereka atur dengan rapi di atas meja besar itu, bahwa masakan yang masih mengebul membuat perut pemuda ini terasa lapar. Akan tetapi, agaknya yang paling keras baunya adalah arak di guci kecil itu. Keharuman yang aneh dan khas keluar dari mulut guci yang tidak tertutup dan Amoy serta Aliu berkali-kali mengembang kempiskan hidung mereka di dekat bibir guci itu. Aih, benar-benar sedap sekali arak sorga ini. Kalau saja aku boleh mencicipinya, apalagi bersama Yap Goan Suwe yang genteng dan gagah perkasa itu, ahaha, badan tentu akan menjadi lebih segar, heihik Amoy berkata sambil tertawa. Ihaha, Amoy, mana Shochya akan memberimu? Sekali diberi tentu kau akan mabok tidak karuan dan jangan-jangan semua pria akan kau tuberuk, heihik Ali Uterkeke. Dua orang ini tertawa-tawa dan muka mereka tampak merah dengan pipi mangar-mangar. Bukong yang melihat dari jauh keadaan mereka ini, diam-diam merasa heran dan terkejut. Agaknya karena tadi berkali-kali mengendus bau arak di guci kecil itu, dua orang pelayan ini telah kena pengaruhnya. Hem, benar-benar arak yang keras, pikirnya. Dan namanya pun juga benar-benar hebat. Arak Sorga. Luar biasa sekali dan baru sekarang ini dia mendengar nama arak yang seperti itu. Sementara itu, Atsyang yang melihat betapa dua orang temannya ini tertawa-tawa genit dan melirak-lirik ke arah Yap Goan Suwe, berkata memperingatkan, Amoy, Ali U, jangan main-main. Pekerjaan kita telah selesai dan kita harus melapor kepada Xochia. Hayo kita pergi dan jangan kalian membuat Xochia marah. Dua orang itu tampak terkejut dan kecewa akan tetapi mereka tidak berani banyak membantah. Bersama Atsyang mereka lalu keluar dan Amoy masih. Sempat menggoda pemuda itu di ambang pintu, Yap Goan Suwe, selamat bermalam pengantin, Hai Hicks dan pelayan ini melambaikan tangannya sambil tertawa penuh arti. Bukong kembali menjadi merah mukanya dan dia mengepal tinjunya dengan gemas. Pelayan yang satu ini sungguh keterlaluan menggodanya, dan sikapnya juga terlalu genit. Dia merasa marah dan muak melihat semuanya ini, akan tetapi karena dalam keadaan tidak berdaya, apa yang bisa dilakukannya? Satu-satunya pekerjaan baginya ialah menunggu dan setelah tiga orang pelayan itu keluar, tinggallah dia seorang diri di tempat itu. Diam-diam dia berpikir dan merenungkan kejadian ini. Apa yang akan menimpannya? Terbunuh. Dia tidak takut. Akan tetapi kalau diingatnya betapa fitnah keji masih melekat di tubuhnya dan dia sendiri belum berhasil mencuci noda ini, penasaran juga rasanya kalau mati di tangan musuh. Dia mengingat-ingat semuanya dan satu persatu semua peristiwa pahit manis bermunculan di benaknya. Teringatlah dia ketika dulu masih menjadi jenderal muda di kerajaan Yueh. Betapa Raja Muda Yun Chang amat menghargai dan menghormati dia sebagai seorang pembantu istana yang cakep dan pandai. Semua orang amat menyegani dia dan tidak ada satupun yang berani bersikap kurang ajar. Dia mengalami ketenangan yang menenteramkan hati di tempat itu sampai pada suatu hari, sebuah peristiwa membuat ketenangannya terguncang. Kejadian itu diawali dengan datangnya seorang gadis yang cantik jelita dan membayangkan wajah gadis ini, mukanya seketika menjadi merah. Siapakah darah yang dibayangkan oleh bekas jenderal muda ini? Bukan lain adalah lilan, itu keponakan li taikam. Semenjak gadis itu menginjakan kakinya di halaman rumahnya, sejak saat itu pula lah guncangan ini menggoyahkan kesenangannya. Gadis cantik itu datang ke gedungnya bukan lain hanyalah dengan maksud untuk memikatnya, merayunya dan menyatakan perasaan hatinya terhadap dirinya. Kalau saja sebelumnya dia tidak tahu akan watak-watak kotor gadis itu, agaknya. Kedatangan gadis itu akan membawa kesan baik. Sayang, dia telah mengetahui sebenarnya bahwa gadis cantik keponakan li taikam itu adalah seorang gadis cabul yang tidak tahu malu, mengobrol cinta kesana-sini seperti orang menjajakan makanan. Itulah sebabnya mengapa dengan tegas dia pun lalu menolak gadis itu, bahkan mengusirnya pergi setelah gadis cantik itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baginya dianggap tidak tahu malu dan melanggar susila karena gadis itu berani merayunya sedemikian rupa dengan jalan menanggalkan semua pakaian yang menempel di tubuhnya. Gadis cantik jelita itu pernah berdiri telanjang bulat di depannya untuk merobohkan keteguhan hatinya. Bukong tersenyum pahit. Kenangan ini sedikit banyak membekas kuat di hatinya. Belum pernah selama hidupnya dia menyaksikan tubuh seorang wanita dalam keadaan seperti apa yang pernah dilakukan keponakan li taikam itu. Walaupun berkat kekerasan kemauannya dia berhasil menindas hawa nafsunya, akan tetapi, sedikit banyak peristiwa itu. Mengguncangkan lingkaran berahi pada jiwa mudanya. Betapa kadang-kadang timbul hasrat menyala yang menyesakan dadanya, sebuah dorongan berahi yang amat kuat untuk mencari jalan pelepasan. Dan ini terasa amat mengganggunya sekali dan dia kadang-kadang kebingungan sendiri. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus dilakukannya? Dia tidak tahu dan masih belum banyak pengetahuannya tentang ini. Minta pendapat suhunya? Ah, memalukan sekali. Tidak sanggup rasanya kalau dia membicarakan masalah seks ini dengan burunya. Diam-diam dia mengutuk keponakan li taikam itu. Gadis itulah awal pengobar nafsu berahinya dan hanya berkat kekuatan luakangnya sajalah dia selama ini berhasil menindas semua pikiran-pikiran buruk ini. Dan sekarang, pusat luakangnya dilumpuhkan shanggan xian jin. Keparat, pikirnya dengan hati gelisah. Tanpa bantuan tenaga sakti itu, kedudukannya tentu saja amat lemah dan diam-diam pemuda ini menjadi cemas. Pikirannya jauh menerawang tidak karuan dan membayangkan keponakan li taikam itu, teringatlah ya akan li taikam sendiri. Pembesar kebiri ini telah melakukan sebuah dosa tak berampun. Kalau keponakannya yang cantik itu mengguncang jiwa mudanya, adalah li taikam sendiri mengguncang istana yueh tentang pengkhianatannya. Paman dan keponakannya itu dua-duanya adalah manusia-manusia setan dan teringat betapa kini yueh dikabarkan orang telah roboh di tangan kerajaan Wu, sedikit banyak dia merasa marah. Betapapun Yun Chang telah memperlakukannya tidak pantas, namun jiwa kesetiaannya terhadap negara tidak dapat dihapuskan begitu saja. Dan kini Yun Chang telah tewas, yueh telah roboh dan banyak panglima-panglima pembantunya binasa. Dan bagaimana dengan Fan Li? Teringat kepada Fan Li atau Fan Chiang Kun yang merupakan wakil dan sekaligus sahabat dekat baginya ini membuat hati pemuda itu gelisah. Tewaskah Fan Li? Kalau tidak, dimanakah sekarang adanya pemuda itu? Perang memang keji dan melukai jiwa manusia. Dan dia pun tidak terkecuali. Perang membuat para pemimpin-pemimpinnya menemukan siasat-siasat curang dan amat menyakitkan bagi pihak lawan. Dan ini pun dialaminya. Dalam perang itulah diatrobek hatinya oleh siasat musuh yang melepaskan ikan segar berupa gadis cantik jelita yang membuatnya tergila-gila. Dia telah terjebak perangkap musuh. Dia telah jatuh cinta terhadap seseorang darah jelita berkepandayan tinggi, murid Mo Itai Hoa Khan tetapi yang juga sekaligus merupakan putri Oke Chiang Kun, tokoh nomor satu dari Wulsem Ta Chiang Kun yang merupakan musuh besar kerajaan Yueh. Bagi para pembaca cerita hancurnya sebuah kerajaan, tentu telah mengetahui semua pahit getir bekas jenderal muda ini. Betapa hatinya robek dan berdarah dan betapa dia mengalami pukulan batin yang tidak sedikit akibat kecurangan lawan itu. Betapa hampir saja pemuda ini terguncang otaknya, menjadi gila karena pukulan asmara. Siuli, bukong merintih dengan hati perih dan pemuda ini memejamkan matanya sambil menggigit bibir. Terbayanglah di depannya wajah seorang gadis yang luar biasa cantiknya, kejelitaan yang menandingi kecantikan para bidadari dan putri-putri istana yang manapun. Bahkan Lilan sendiri masih tidak nempil menandingi kecantikan Siuli yang cemerlang, gadis pujaannya yang amat dicinta akan tetapi yang juga sekaligus amat dibencinya itu. Gadis itu ternyata mempermainkannya, merobek-erobek hatinya setelah menghibulinya dengan sikap dan kata-kata mesra. Teringat sampai di sini, bukong mengepal tinjunya dengan hati sakit bukan main. Betapa hancur perasaannya, betapa tertikam jantungnya dengan adanya kenyataan ini. Dia memang merasa amat marah dan benci sekali kepada Siuli yang telah mempermainkannya, akan tetapi, di samping itu, diam-diam dia pun mengeluh dalam batin karena dia melihat betapa benih cinta kasihnya terhadap gadis itu tidak dapat dihilangkan. Sebenci-bencinya dia kepada gadis itu, namun tetap dia tidak dapat merobah bibit cinta kasihnya yang telah ditanam dengan bibit kebencian. Inilah kenyataan pahit yang amat memukul batinnya dan tak terasa lagi, teringat keadaan hatinya sendiri ini, pelupuk mata pemuda itu menjadi basah. Siuli. Limoi mengapa tidak kau bunuh saja aku? Kau membuat hatiku berdarah, kau membuat aku seperti orang gila. Aduh, Limoi. Bisakah aku membencimu dalam arti kata yang sebenarnya pemuda? Ini merintih dengan suara pilu dan beberapa tetes air matu, turun membasai pipinya, tanpa dapat diusapnya karena tangannya terikat. Sungguh hal ini merupakan kejadian yang amat langka. Yap Goanswe, pemuda yang terkenal gagah perkasa dan keras hati itu, ternyata tidak kuat menahan himpitan asmara ini dan menangis tanpa suara. Kalau tidak melihat dengan metu kepala sendiri, mana bisa mempercayai kejadian ini? Akan tetapi, memang begitulah kenyataannya. Pada saat murid malaikat gurun neraka ini tenggelam ke dalam kesedihannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar dan seorang gadis. Cantik jelita memasuki kamar itu dan tersiarlah keharuman minyak wangi yang luar biasa. Bukong mengangkat muka memandang dan kecamuk di dalam batinnya. Dan melihat betapa gadis itu dengan jari-jari tangan menggigil melepaskan ikatan belenggunya, pemuda ini mengeluarkan keluhan panjang. Limoy, kekasihku, pujaan hatiku, siuli pemuda ini mengeluarkan pekek kaget, terbelalak lebar dan mengejap-ngejapkan matanya seakan-akan tidak percaya akan pandangan sendiri. Akan tetapi, melihat betapa gadis itu mengangguk dan tersenyum penuh. Kedukaan, pemuda ini mengeluarkan nerangan aneh dari tenggorokannya dan meronta dari atas pembaringan. Siuli. Limoy, aduh, limoy, murid taklasin jin ini mengeluarkan suara menyayat hati dan karena dia lupa tubuhnya masih terikat, maka begitu dia hendak melompat turun, tubuhnya terbanting dari atas pembaringan dan berdebuk di atas lantai. Yap Koko, gadis itu terisak dan melompat maju, menghampiri pemuda itu dan menangis mengguguk. Aduh, Yap Koko, maafkan aku, Koko, maafkan semua kesalahan-kesalahanku yang telah laluduh. Tian Yang Maha Agung, mengapa kau membuat nasib kami menjadi seperti ini? Yap Koko, aku masih mencintaimu, Koko mencintaimu. Sampai kita mati bersama, huhuhuk. Gadis itu mengguguk dengan amat sedihnya dan merangkul pemuda ini yang menjadi bengong dan terbelalak tak mampu mengeluarkan suara. Kejutan yang amat tiba-tiba ini membuat pemuda itu dipenuhi bermacam perasaan. Ada rasa girang, haru, sedih, kecewa dan lain-lainnya lagi yang berkecamuk di kepalanya. Tidak salahkah penglihatanku ini? Kau datang kemari dan menolongku. Ya Tian Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kemurahanmu ini. Limui pemuda itu mendekap kekasihnya dengan erat seolah-olah tak. Hendak melepaskannya lagi dan setelah mengeluarkan nerangan pilu, pemuda yang dikagetkan oleh peristiwa yang tak disangka-sangkanya ini roboh pingsan. Koko, si Uli menjerit kecil dan kembali menangis sedih, mengguncang-guncang tubuh pemuda itu yang telah roboh tak sadarkan diri. Guncangan yang amat tiba-tiba ini memang telah mengejutkan hati pemuda itu, apalagi dalam keadaan tubuh lemah seperti itu. Maka, melihat munculnya gadis yang baru saja direnungkannya ini, pemuda itu terlalu kaget dan girang bercampur kecewa susul-menyusul dan akibatnya dia pun roboh tak sadarkan diri. Akhirnya gadis itu reda kembali dari tangisnya dan melihat betapa pemuda itu pingsan karena terlampau kaget, cepat dia menotok beberapa jalan darah dan tak lama kemudian bukong siuman kembali. Koko, maafkan semua kesalahan-kesalahanku. Bisikan yang penuh. Getaran perasaan ini membuat pemuda itu membuka matanya lebih lebar dan dia melihat betapa si Uli merebahkan kepalanya di atas dadanya. Rambut yang hitam halus dan lebat itu mengeluarkan bau harum memabokkan dan tanpa disadarinya lagi, jari-jari tangannya mengusap lembut kepala gadis ini. Jantungnya berdegup semakin cepat ketika dia merasa betapa jari-jari halus mungil dari kekasihnya itu menyelusup kebalik baju dan mengelus dadanya penuh getaran menggigil. Sejenak murid taklasin jin ini tak mampu mengeluarkan suara. Kegirangan yang luar biasa dapat berjumpa kembali dengan seng pujaan hati membuat pemuda itu dipenuhi kebahagiaan dan matanya memandang langit-langit kamar tanpa berkedip. Koko, mengapa kau diam saja? Masihkah kau marah kepadaku? Suara yang menggeptar penuh perasaan ini terdengar amat memelas sekali dan pemuda itu memejamkan matanya. Limoi, perlukah kau meminta maaf dariku kalau kau memang telah melakukan perbuatan dengan sengaja? Kau telah sengaja melukai hatiku, sengaja merobek jantungku, dan sekarang kau hendak memohon maaf atas semua perbuatan-perbuatanmu yang kau sengaja. Perlukah ini, Limoi, perlukah kata-kata yang diucapkan dengan suara pahit ini membuat gadis itu menangis lagi. Koko, kalau begitu, kalau begitu, bunuhlah aku, huhuhuk siuli menangis sedih dan bukong menggigit bibirnya. Betapa tangis ini amat melumpuhkan kemarahannya, melumpuhkan semua sendi di tubuhnya dan tanpa terasa lagi dia mencengkeram rambut yang lebat dan harum itu. Matanya menjadi basah dan hatinya mencair seketika oleh kekerasan dan kebenciannya semula. Diangkatnya kepala yang indah itu, ditatapnya sepasang metu yang penuh air metu itu dan terdengarlah bisikan dari mulutnya, Limoi, kekasihku jangan menangis lagi. Marilah kita lupakan semuanya yang telah terjadi dan kita pergi jauh dari kekotoran dunia ini. Kau telah diperalatayahmu dan menjadi korban dari kekejaman watak manusia. Dan aku, aku pun juga menjadi korban fitnahan orang. Limoi, tidakkah kau dengar betapa aku dikabarkan orang melakukan perjinaan dengan seorang wanita? Gadis itu mengangguk-angguk sambil menangis lagi. Aku tahu, Koko, aku tahu dan aku tidak percaya akan berita bohong itu. Aku tahu. Watakmu yang segigih batu karang yang tak tergoyahkan oleh derunya ombak samudera dan aku pun tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatan ini. Tanda seru. Apa bukong terkejut bukan main dan melompat bangun, kau tahu. Limoi, kau tahu siapa biangkelah dikebusukan ini? Limoi, katakanlah. Kepadaku, siapakah gerangan iblis jahannam itu dan akanku hancurkan kepalanya pemuda ini mengepal tinjunya dan sinar matanya berapi-api. Akan tetapi siuli menggelengkan kepalanya dan gadis ini tersenyum aneh. Jangan sekarang, Koko. Bersabarlah, tubuhmu masih lemah. Luka akibat kecurangan Hekmoko baru saja sembuh. Kalau kau banyak gerak, bukankah akan mengambuhkan luka itu kembali? Eh, kau pun tahu pula bahwa aku pernah dilukai Hekmoko. Tanda seru bukong berseru heran dan memandang kekasihnya ini dengan matah, terbelalak. Siuli tersenyum dan jantung pemuda ini berdetak. Bukan main manisnya senyum itu, mengundang sayang dan berahi. Tak tahan lagi dia dan diraihnya pinggang yang ramping itu dan dipeluknya kekasihnya ini. Limoi, betapa rinduku kepadamu, sayang. Pemuda itu menundukan mukanya dan diciumnya mulut gadis itu dengan sepenuh perasaan hatinya. Siuli menggelinjang dan tubuh gadis ini menggigil. Koko gadis itu terisak dan suaranya tertahan di kerongkongannya terganti sedusa dan ketika pemuda itu mencium bibirnya. Sejenak mereka saling berciuman dengan nafas tengah dan setelah mereka saling melepaskan diri, keduanya saling pandang dengan sinar mata penuh kebahagiaan. Limoi, betapa cantiknya wajahmu, bukong mengeluarkan kata pujan dan menatap wajah jelita itu dengan sinar mata kagum. Ditelusurinya wajah ini dari atas ke bawah dan tiba-tiba dia sedikit terkejut melihat betapa tiga buah kancing baju gadis itu terlepas. Karena ini, dia dapat melihat betapa bukit dada yang putih halus itu tersembul keluar dan darahnya berdesir. Agaknya karena mereka berciuman tadi yang membuat kancing baju kekasihnya ini terlepas. Limoi, bajumu, dia berkata dan wajahnya agak merah, memperingatkan gadis itu agar menutup bajunya. Akan tetapi Siuli bahkan tersenyum. Koko, kenapa dengan bajuku? Ada apakah? Apakah ada sesuatu yang tidak beres? Kalau benar begitu, kau harus membetulkannya, Koko. Kata-kata ini membuat pemuda itu seperti disengat kalah jengking. Dia terbelalak memandang kekasihnya ini akan tetapi disambut oleh senyum penuh tantangan dari gadis itu. Tentu saja dia menjadi heran dan kaget. Tidak biasanya kekasihnya ini bersikap agak berani seperti itu dan mau tak mau jantungnya berdebur tidak karuhan. Limoi, jangan begitu, aku tidak berani, aku takut kalau, kalau. Kalau apa, Koko? Baik sekarang maupun besok jiwa dan ragaku adalah milikmu. Apa yang harus kita takutkan? Koko, aku sepenuh hati dan tubuhku dan aku tidak ingin berpisah lagi denganmu. Gadis itu melangkah maju dan tiba-tiba merangkul dan bibirnya telah mencium mulut pemuda itu, jari-jari tangannya menyelusup kebalik baju bukong dan tubuh. Keduanya sudah menggigil tidak karuhan, kali ini condong ke arah berkobarnya nafsu berahi. Sejenak bekas jenderal muda itu hanyut dalam gelombang yang memabokkan ini, akan tetapi ketika tiba-tiba jari tangan kekasihnya merayap turun, pemuda ini terkejut sekali dan cepat dia menangkap tangan yang menggigil itu. Limoy, jangan. Aku tidak ingin mengotori cinta kasih kita dengan perbuatan yang belum waktunya kita lakukan. Suara tegas ini membuat gadis itu tertegun dan sedetik wajahnya berubah merah karena malu. Akan tetapi Siuli telah dapat menetapkan hatinya lagi dan mengangguk. Benar, koko kau benar. Maafkan aku, agaknya aku. Memang selalu condong untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu gadis itu menarik napas panjang dan menunduk. Bukong merasa kasihan dan mendekap tubuh yang ramping menggerahkan ini dengan penuh kasih sayang. Limoy, jangan salah mengerti. Percayalah, aku hanya menginginkan agar kelab kita berdua dapat mengecap kebahagiaan ini seutuhnya, hati dan jasmani. Kekasihku, apakah kau marah? Siuli mengangkat mukanya dan pemuda itu melihat betapa wajah yang cantik ini berlinang air mata. Dia memegang kepala itu dengan kedua tangannya, lalu perlahan-lahan dan lembut dia mengecuk dua butir air mata yang menggantung di bulu mata yang lemtik itu. Koko Siuli terisak dan merebahkan kepalanya di atas dada pemuda. Itu dan keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Akhirnya, bukong menarik napas panjang dan merenggangkan tubuh. Limoy, kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku dilukai Hek Moko dan di mana sekarang adanya iblis sitam itu? Gadis ini mengangkat mukanya dan tersenyum manis. Bagaimana aku tidak akan tahu kalau Hek Moko itu adalah anak buah Chang Gan Sian Jin yang menjadi koksu di kerajaanmu mendampingi ayah? Aku tahu tentang keadaanmu ini dari ayah, Koko. Chang Gan Sian Jin orang yang amat sakti dan kejam, aku mengkhawatirkan dirimu di tangan kakek itu. Dan itulah sebabnya aku lalu minta kepada ayah agar kau disembunyikan di sini, bukan di tempat koksu. Tanda petik. HMM, disembunyikan bukong berkata dengan suara pahit. Tidak, Limoy, menurut kenyataannya aku adalah ditawan, bukan disembunyikan, dan koksu itu telah melumpuhkan pusat lewekangku pula, keparat dia itu pemuda ini mengepal tinju dengan hati panas. Ah, begitukah Siuli berseru kaget. Bukong mengangguk. Demikianlah, dan aku membutuhkan waktu paling tidak dua atau tiga hari untuk menghimpun Sinkang. Ah, dan sementara itu koksu tentu akan mengantarmu ke hadapan Seri Baginda Siuli berkata dengan muka pucat. Koko, kalau begitu, kita harus cepat bertindak. HMM, apa maksudmu, Limoy? Bertindak bagaimana tanya pemuda itu tidak mengerti. Siuli memandang pemuda ini, memegang kedua lengannya yang tegap lalu mendekatkan mulutnya ke telinga pemuda itu dan berbisik perlahan. Koko, meskipun koksu telah menyerahkan dirimu ke tempat ini, namun secara diam-diam dia selalu memasang kaki tangannya untuk menjagamu. Dan agaknya dia pun telah mengetahui tentang hubungan kita berdua dan menaruh curiga kepadaku. Sekarang tubuhmu masih lemah dan kau pun belum dapat mengerahkan tenaga lewekang. Akan tetapi, jangan khawatir, Koko. Aku telah menyiapkan segalanya untukmu. Hari ini aku menyuruh para pelayan membuatkan masakan daging naga arak merah yang akan sanggup memulihkan tenagamu kembali. Juga di samping itu, aku pun telah mencuri arak sorga dari gudang Seri Baginda. Ketahuilah, arak. Itu akan mampu menembus semua jalan darah yang tersumbat untuk menjadi lancar kembali. Bukong terbelalak. Arak sorga? Ya, arak sorga, begitulah namanya menurut apa yang ku dengar, si Uli menganggukan kepalanya dan wajah gadis ini berseri girang. Dan dengan adanya arak itu, kau tentu akan dapat berbuat banyak, Koko, setidak-tidaknya kau akan mampu melawan sianggan siang jin jika koksu itu menghalangimu. Pemuda ini tidak menjawab dan diam-diam dia melirik ke guci kecil di atas meja itu. Tadi dia melihat betapa amoi dan aliu mencium-cium bau arak itu dan tertawa-tawa genit dan sekarang dia hendak diseguhi arak itu. Kalau bukan kekasihnya yang membujuk, tentu dia tidak akan begitu mudah menerima. Akan tetapi, karena tidak tega menolak setelah sekian lama mereka berpisah dan dapat berjumpa kembali, dia pun tidak berkata apa-apa. Sesukamulah, moi-moi, katanya sambil menarik napas panjang. Akan tetapi, tidakkah harak itu mengandung sesuatu yang membahayakan? Tadi kulihat dua orang pelayanmu itu mencium-cium bau arak dan mereka seperti orang mabok. Eh, ya, bukankah tiga orang yang tadi masuk ke kamar ini adalah pelayan-pelayanmu? Si Uli memandang pemuda itu dan melihat betapa sinar matuk kekasihnya ini menunjukkan rasa tidak senang hati, ia menjawab dengan suara halus, Koko, mereka adalah pelayan-pelayan ayah. Kalau mereka itu telah melakukan perbuatan yang kurang ajar, biarlah nanti aku menghukum mereka. Kenapakah? Tidak apa-apa, hanya mereka tadi, terutama si amoi itu, ia-ia. Mengatakan ah, sudahlah, aku sebal terhadap para pelayanmu itu bu. Kong bersungut dan tidak melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya dia hendak bertanya kepada gadis ini apa maksud kata-kata amoi tadi yang mengatakan selamat bermalam pengantin kepadanya. Akan tetapi, karena dia merasa jengah, kata-kata ini tidak jadi diucapkannya dan mukanya saja yang berubah merah. Melihat kekasihnya bersikap murung, Si Uli segera mengajak pemuda itu duduk di meja besar menghadapi hidangan yang masih mengebul. Bau masakan yang lezat membuat perut bukong terasa lapar dan dia memandang masakan-masakan yang dihidangkan ini dengan lahap. Koko, inilah masakan daging naga arak merah, gadis itu berkata dan sumpitnya bergerak menjepit sepotong daging besar yang tampak empuk dan gurih. Inilah masakan termahal di istana dan hanya apabila Sri Baginda sedang mendapat kunjungan tamu agung sajalah masakan semacam ini disajikan. Cobalah, lihat sausnya yang penuh sari madu dan tomat jingga, betapa sedapnya. Dan coba kau rasakan daging ini, empuk bukan main dan lezatnya melebih semua masakan-masakan yang paling terkenal di restoran manapun karena inilah daging naga asli yang didapatkan oleh para pengawal istana di Bukit Kepala Naga. Gembira oleh sikap kekasihnya yang dengan suara bangga memperkenalkan masakan istimewa ini, juga karena perutnya memang terasa lapar, tanpa sungkan-sungkan lagi Bukong menggigit sepotong daging itu yang disodorkan oleh kekasihnya ini dan benar saja, dia merasakan suatu kelezatan yang luar biasa sekali. Pula, daging itu pun amat empuk dan enak dikunyah sehingga sebentar saja, pemuda ini lalu makan apa yang disodorkan oleh gadis itu dengan lahap. Siuli tampak girang sekali dan gadis ini pun lalu makan bersama, sebentar-sebentar ia menjumput masakan-masakan di sana-sini dan memberikannya kepada pemuda itu sambil menerangkan nama masakannya dan Bukong merasakan betapa hebatnya hidangan yang disajikan oleh kekasihnya ini. Akan tetapi, dari semua masakan yang ada, benar-benar hanya daging naga arak merah itulah yang paling hebat rasanya. Limoy, benar-benar luar biasa sekali masakan istimewa ini Bukong berkata memuji. Belum pernah aku merasakan masakan yang sehebat dan selezat ini rasanya. Gadis itu tertawa. Tentu saja, Koko, karena inilah masakan istimewa yang paling disukai Seribaginda. Tidak sembarang koki tahu resepnya, dan hanya koki-koki istana sajalah yang dapat membuat masakan seperti ini, katanya sambil tersenyum gembira. Akan tetapi, apakah daging ini benar-benar daging naga? Jangan-jangan daging ular Bukong menggoda. Ihaha, kau tidak tahu, Koko, itu betul-betul daging naga gadis itu menjelah. Aku sendiri yang melihat para pengawal memblek kulit naga itu yang berkaki empat. Tanduknya kuat bukan main dan amat keras. Darahnya oleh para koki lalu digodok bersama rempah-rempah tertentu kemudian disaring sehingga terciptalah arak merah yang manis dan harum. Dan bersama dagingnya yang amat alot luar biasa itu, para koki istana itu lalu. Membuat masakan baru ini yang dinamakan daging naga arak merah yang kini kau cicipi sendiri kehebatannya. Ah, begitukah? Akan tetapi, daging ini empuk sekali dan gurih. Tentu saja, karena sebelum dimasak, daging itu telah dicacah selama 3 hari dan dijemur selama 10 hari sehingga menjadi empuk. Ahaha, hebat sekali, pantas kalau begitu pemuda ini berkata kagum dan karena masakan itu memang amat luar biasa, sebentar saja separuh lebih daging naga arak merah itu telah memasuki perutnya sehingga dia merasa kenyang. Bukong tampak puas sekali, mukanya berkeringat dan dia mengusap ujung bibirnya yang berminyak. Hebat, hebat sungguh belum. Pernah seumur hidupku aku menikmati masakan yang seperti ini, moi-moi. Luar biasa sekali. Lihat, tubuhku berkeringat kepanasan, haha, dan aku merasakan bahwa tenagaku benar-benar pulih kembali. Siuli tersenyum manis dan sepasang metu gadis itu bersinar-sinar. Mereka telah selesai makan dan mangkok piring yang kosong mereka singkirkan ke pinggir meja. Koko, tidakkah kau ingin tidur setelah perutmu kenyang? Kau perlu istirahat mengumpulkan tenaga agar tubuhmu benar-benar segar kembali, gadis itu berkata dan memandang pemuda ini dengan sinar metu, tajam yang mengeluarkan pengaruh aneh. Pemuda itu tampak terkejut, akan tetapi seperti tanpa disadarinya lagi dia mengangguk dan menjawab, Benar, moi-moi, aku perlu tidur, aku harus istirahat, haha, aku mengantuk sekali, dan pemuda ini tiba-tiba menguap panjang. Gadis itu bangkit berdiri, merangkul dan berbisik, Koko, kalau kau ingin tidur, tidurlah, biar aku menjagamu di sini. Kau perlu istirahat mengumpulkan tenaga dan agar supaya jalan darahmu yang tertotok lancar kembali, minumlah arak sorga ini satu seloki dulu. Tanda petik. Dengan gerakan cepat siuli mengambil guci kecil berisi arak yang luar biasa harumnya itu, lalu dengan jari agak gemetar gadis ini menuangkan arak itu ke dalam seloki emas. Bau yang luar biasa sedap dan kerasnya segera memenuhi kamar itu dan gadis ini dengan tangan agak menggigil menyodorkan arak itu ke mulut kekasihnya. Minumlah, Koko. Karena dia merasa mengantuk sekali dan tidak ingin diganggu, tanpa banyak cakap lagi pemuda ini menerima arak itu dengan sekali tenggak, lenyaplah arak sorga ke dalam perutnya. Gadis itu tertawa aneh dan berkata, Tidurlah, Koko istirahatlah, sayang, dan kumpulkan tenagamu agar kita nanti dapat bersenang-senang sepuas hati, hai hik. Suara tawa yang aneh dan amat ganjil ini sejenak membuat bukong terperanjat dan terbelalak, akan tetapi rasa kantuk yang luar biasa membuat pemuda ini tidak ingat apa-apa lagi dan akhirnya pulas di atas meja seperti orang terbius. Dan sesungguhnya lah bahwa murid malaikat gurun neraka ini memang benar-benar telah dibius dan terjebak oleh sebuah perangkap yang amat berbahaya dan akan berekor panjang di kelak kemudian hari bagi dirinya sendiri. Mungkin para pembaca merasa heran, bagaimana Siuli sampai membius kekasihnya sendiri dan di saat pemuda itu sudah diambang pingsan, gadis ini mengeluarkan suara ketawa seperti iblis betina. Inilah hal yang sebenarnya tidak akan aneh lagi kalau kita ketahui bahwa sesungguhnya gadis yang disangka Siuli oleh bekas jenderal muda itu bukanlah Siuli adanya, melainkan, lilan murid Shanggan Sian Jin yang telah mempengaruhi bukong dengan ilmu sihirnya yang disebut Shinggan Ihuntu itu. Inilah kenyataan yang tentu akan mengguncang hati pemuda gagah perkasa itu kalau saja dia tahu. Akan tetapi, seperti kita ketahui bersama, pemuda ini sedang menjadi tawanan Shanggan Sian Jin dan pusat wekangnya dilumpuhkan oleh kakek iblis itu dan lilan yang menaruh. Dendam dan penasaran terhadap pemuda ini hendak membalas sakit hatinya yang selama ini belum terlampiaskan. Seperti yang telah diceritakan dalam cerita hancurnya sebuah kerajaan dalam jilid pertama, betapa gadis ini mengalami kegagalan total ketika ia mencoba merayu jenderal muda yang tampan dan gagah perkasa itu, betapa gadis ini mengalami pukulan batin yang amat hebat dan menaruh dendam besar terhadap bukong karena semua rayuan mautnya yang sedemikian hebat itu sama sekali tidak mempan terhadap pemuda ini. Gadis itu benar-benar tertampar mukanya dan api dendam berkobar di dalam dadanya. Padahal biasanya, hanya dengan senyum memikat dan kerling mata menyambar setajam gunting saja ia telah sanggup merobohkan pemuda-pemuda tamuan yang lain. Akan tetapi, Yap Goanswe yang satu ini ternyata merupakan pemuda istimewa yang tidak dapat dirobohkannya dengan kera apapun. Wanita adalah makhluk yang amat peka perasaannya. Begitu pula halnya dengan gadis ini. Peristiwa yang terjadi dan kegagalan mutlak yang dialaminya ini menggores hatinya dan membuat luka dalam yang parah. Gadis itu telah bersumpah bahwa pada suatu hari ia akan menaklukan pemuda itu di bawah kakinya, dan kalau perlu, segala macam kera akan ditempuhnya. Inilah sebabnya mengapa ia lalu minta kepada suhunya untuk menangkapkan pemuda yang gagah perkasa itu. Gadis ini tahu betapa lihainya Yap Goanswe, betapa sukar merobohkan murid malaikat gurun neraka yang memiliki kepandayan tinggi itu. Dia sendiri ragu-ragu untuk menandingi pemuda luar biasa ini dan khawatir gagal. Maka agar apa yang dicita-citakan hatinya berhasil, gadis itu minta bantuan gurunya yang ia tahu pasti akan mampu menundukkan pemuda siap itu. Demikianlah, ketika pada suatu hari Chang Gan Sian Jin datang membawa tawanannya, gadis ini merasa girang bukan main. Dia minta kepada suhunya agar pemuda itu diserahkan kepadanya supaya dia dapat membalas semua sakit hatinya Yar selama ini dipendam. Akan tetapi jangan bunuh dia, kita masih memerlukan tenaganya dan aku hendak membuatnya menjadi boneka hidup, muridku, kakek iblis itu berkata memperingatkan muridnya ini. Aku tahu, suhu, dan aku memang tidak akan membunuhnya. Aku hendak melihat pemuda ini bertekuk lutut dan hendak ku permainkan dia sepuasnya dalam permainan cinta dan hendak ku bakar tubuhnya dengan nafsu berahililan menjawab dengan sinar matu berkilat dan tinjunya di kepal gemas. Haha, bagus. Dan aku hendak menonton pertunjukan yang mengembirakan ini Chang Gan Sian Jin tertawa bergelak, menyambar tubuh muridnya dan mengambungi wajah cantik itu dengan sikap kasar sementara jari-jari tangannya menggerayangi tubuh yang menggeirahkan ini. Lilan lalu membawa tubuh pemuda yang masih pingsan itu ke dalam kamarnya, menyuruh para pelayan mempersiapkan masakan daging naga arak merah yang telah dicampur obat bius untuk menjalankan rencananya. Sementara itu, di dalam kamar, gadis ini duduk di tepi pembaringan, memandang wajah yang tampan dan gagah perkasa itu dengan bermacam-macam perasaan. Ada rasa girang dan puas di hatinya melihat betapa pemuda itu telah berada di bawah kekuasaannya. Sekali ia telah menguasai pemuda ini, mudah baginya untuk terbuat apa saja yang disenanginya. Diam-diam cinta kasihnya yang lama timbul kembali dan betapa inginnya ia bermesraan dengan pemuda ini, betapa nikmatnya kalau ia berhasil memikat hati jenderal muda itu dan bermain asmara. Akan tetapi, teringat betapa teguhnya iman pemuda ini yang tidak gampang dirobohkan dengan segala macam tipu daya, hatinya menjadi gemas dan penasaran. Belum pernah ia menghadapi peristiwa yang semacam ini. Bahkan dahulu ketika ia masih berada di kerajaan Yueh dan menggoda pemuda itu sampai berdiri tanpa sehelai benang pun, pemuda ini tidak berhasil dirobohkan dan dibujuk untuk menuruti nafsu berahinya. Pemuda luar biasa bibirnya mendesis dan mau tak mau gadis ini merasa kagum bukan main. Cinta kasihnya semakin menghebat dan dia betul-betul tergila-gila kepada pemuda yang gagah perkasa ini, seorang pendekar muda yang tahan uji dan amat kuat batinnya. Kalau saja dia dapat menjatuhkan hati pemuda itu, ah alangkah bahagia hidupnya sebagai istri pemuda yang menjadi murid tunggal malaikat gurun neraka ini. Lan Moi, apa yang kau lamunkan? Eh, siapa pemuda itu tiba-tiba dari luar kamar munculnya seorang pemuda yang langsung menegur gadis ini dan dia tampak terkejut melihat bukong terikat di atas pembaringan. Lilan menengok dan seketika lamunannya buyar. Ia kaget melihat kelancangan orang yang berani memasuki kamarnya ini, dan ketika melihat siapa yang datang, gadis ini menaikan alisnya. Kweiko, apa kehendakmu masuk ke kamarku tanpa memberitahu lebih dulu? Kau lancang sekali ia membentak dengan muka merah, merasa tergenggu dan tidak senang. Pemuda itu menoleh akan tetapi melihat kemarahan gadis itu, agaknya dia tidak peduli. Bahkan mukanya menunjukkan kekagetan besar setelah dia mengenal siapa gerangan pemuda yang ditawan ini. Dia, diahyap Goan Sui serunya dengan matu, terbelalak dan menudingkan jari telunjuknya ke arah bukong yang masih belum sadarkan diri. Ah, Lan Moi, kau berhasil menangkapnya? Kenapa tidak segera dibunuh saja? Dia musuh besar kita, musuh besar kerajaanmu dan dia patut dibunuh. Tiba-tiba pemuda ini melompat ke pembaringan dan tangan kanannya menyambar kepala bukong. Angin bersiut tajam dan agaknya sekali saja tangan pemuda ini menyentuh kepala jenderal muda itu, tentu akan berakibat maut. Akan tetapi ternyata Lilan tidak membiarkan peristiwa ini terjadi. Kau lancang dan harus dihajar Lilan membentuk marah dan tangan kiri gadis itu menangkis. Plak! Pemuda itu mengeluarkan teriakan kaget dan lengannya terpental, dan kalau dia tidak cepat melompat ke belakang, tentu tangan gadis itu akan terus meluncur maju menampar telinganya. Tentu saja pemuda ini terkejut dan sinar matanya berapi-api ketika dia membentuk gadis itu, Lan Moi, berani kau hendak melindungi musuh negara katanya dengan penuh kemarahan. Akan tetapi Lilan mendengus dan berdiri sambil bertolak pinggang. Huh, baru diangkat menjadi panglima saja kau sudah bersikap tekebur. Kau iku, tahukah engkau bahwa yang menangkap Yap Goan Suwe adalah Suhu? Dan Suhu pula yang melarang untuk membunuh Yap Goan Suwe. Nah, berani kau menentang Suhu dan aku gadis itu menjawab dengan sikap mengejek. Mendengar kata-kata ini, pemuda itu tampak terkejut dan mukanya berubah. Sama sekali dia tidak mengira bahwa kok sulah yang menangkap pemuda itu. Tadinya dia menyangka bahwa Lilan yang menangkap Yap Goan Suwe dan menyembunyikan jenderal yang tampan itu di dalam kamarnya. Maka rasa cemburunya timbul dan kemarahan memenuhi hatinya. Siapa kira justru Chang Gan Sian Jin yang menangkap bekas jenderal muda itu dan kini menyuruh muridnya untuk melakukan sesuatu yang belum diketahuinya terhadap Yap Goan Suwe? Oke. Sejenak dia tidak mampu bicara dan gadis itu tertawa dari hidung. Nah, apa yang hendak kau bicarakan lagi? Lilan bertanya dengan senyum sinis. Pemuda itu menarik napas panjang. Maaf, Lan Moi, aku tidak tahu. Katanya dengan suara perlahan akan tetapi sinar matanya masih memandang ke arah tubuh jenderal muda itu dengan penuh kebencian. Sian. Siapakah pemuda ini? Mengapa dia nampaknya amat membenci bukong? Bagi para pembaca yang telah menikmati cerita hancurnya sebuah kerajaan, tentu tidak asing lagi dengan pemuda yang dipanggil KWI ko oleh murid Chang Gan Sian Jin itu. Karena pemuda ini bukan lain adalah Pau KWI, itu biang keladi dan pangkal celaka bagi murid malaikat gurun neraka ini. Ya, inilah pemuda yang melempar fitnah keji terhadap Yap Goan Suwe, murid mendiang Ang Ilomo yang tewas di tangan pemuda gagah perkasa itu beberapa waktu berselang. Inilah pemuda yang menjadi dalang semua peristiwa yang menimpa diri Yap Bukong, yang membuat seluruh daratan. Tiong Goan Gun Chang dengan tersiarnya kabar perjinaan bekas jenderal muda itu dengan selirion Chang, junjungannya sendiri. Dan ini semuanya terjadi karena permusuhan dan dendam yang mencengkeram di hati masing-masing pihak. Hanya bedanya kalau Yap Goan Suwe membunuh Ang Ilomo adalah karena sudah menjadi kewajibannya sebagai panglima perang, adalah Pau KWI menaruh dendam yang sifatnya lebih condong ke arah kepentingan pribadi, tidak ada hubungannya dengan negara. Permusuhan selalu membumbung di kulit bumi dan agaknya tidak akan ada habisnya sebelum dunia itu sendiri kiamat. Dari permusuhan menciptakan berbagai peristiwa-peristiwa keji, kotor dan amat mengerikan bagi manusia. Akan tetapi walaupun manusia tahu akan kekocoran-kekocoran ini, akan kekejian-kekejiannya, tetap saja manusia melangsungkan peristiwa abadi yang selalu berulang dan hanya berbeda versinya itu. Perang. 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 Semenjak zaman nenek moyang sampai sekarang ini, hawa setan masih terus melingkari kita, siap mencengkeram kita pada sembarang waktu. Dan akibat permusuhan yang agaknya tidak pernah ada akhirnya ini, selalu meninggalkan bekas-bekas luka yang dalam dihati setiap manusia, termasuk juga diriap bukong dengan adanya fitnah jahat itu. Hawa nafsu menimbulkan kekuatan yang amat dasyat dalam diri manusia, sanggup merombak dunia menjadi sesuatu yang berbeda, membuat makhluk-makhluk hidup pecah berantakan dan rusak binasa, termasuk dirinya sendiri. Pou Kwei masih berdiri mematung di tempatnya, akan tetapi dia tidak berani lagi menyerang pemuda yang pingsan itu. Dia tahu siapa gadis cantik yang berdiri di depannya ini, akan tetapi dia lebih tahu lagi siapa Chang Gan Sian Jin yang menjadi koksu negara itu. Sebagai murid dari seorang datuk sesat seperti Ang Ilomo, pemuda ini mengetahui kekejaman-kekejaman yang sudah menjadi watak pentolan-pentolan iblis seperti Chang Gan Sian Jin itu dan tentu saja dia tidak berani gegabah. Walaupun api dendam berkobar di hatinya dan betapa inginnya membunuh Yap Go An Sui, akan tetapi kecerdikannya mencegahnya untuk tidak melakukan kebodohan yang tentu akan merugikan dirinya sendiri itu. Tidak. Pou Kwei adalah pemuda yang cerdik dan mempunyai pandangan jauh ke depan. Otaknya encer dan hidup, sanggup menciptakan garis-garis lurus yang tajam ke depan bagi keuntungan pribadi. Dan berkat kecerdikannya yang dapat memandang jauh ke depan inilah maka dia memiliki andil besar terhadap Chang Gan Sian Jin sehingga gembong iblis yang amat sakti itu bisa diangkat sebagai koksu kerajaan Wu oleh Seri Baginda Kung Chu Kuang. Pemuda inilah sebenarnya yang mencari Chang Gan Sian Jin dan membawa kakek iblis itu ke kerajaan Wu dan berkat kecerdikannya, Kung Chu Kuang langsung mengangkat gembong iblis ini sebagai koksu, suatu jabatan yang amat tinggi dan luar biasa karena kekuasaannya hanya setingkat di bawah raja. Bahkan Wu Sem Ta Chiang Kun sendiri kalau dilihat dari pengaruh, masih kalah setingkat dengan Chang Gan Sian Jin yang telah memiliki nama besar pada 3-40 tahun yang lampau. Maka, tidaklah mengherankan jika diam-diam Chang Gan Sian Jin merasa suka kepada pemuda itu dan mempunyai rencana untuk mengambil Pou Kwei sebagai muridnya yang kedua. Dan inilah berkat pandangan jauh dari murid Tang Ilomo itu sendiri yang diam-diam memang hendak memikat hati Chang Gan Sian Jin agar kelak kakek itu mau mewariskan kepandainya. Dan satu-satunya jalan adalah melakukan perbuatan yang menyenangkan bagi kakek iblis itu, dan dia tahu dengan baik betapa Chang Gan Sian Jin sebenarnya adalah seorang kakek yang haus kedudukan dan bahkan diam-diam pula mengumpulkan suku bangsanya untuk kelak menggantikan Kung Chu Kuang dan menjadi kaisar yang dipertuan yang memiliki kekuasaan absolut dalam dinasti Chou ini. Kembali kepada dua orang muda itu yang masih berdiri saling pandang. Pou Kwei yang telah dapat menekan hatinya, akhirnya menoleh kepada gadis cantik itu dan bertanya, Lan Moi, kalau begitu apa yang hendak kau lakukan dengan pemuda ini? Lilan tersenyum dan bibirnya merekah, memperlihatkan deretan gigi yang putih bersih dan gadis ini memang amat manis senyumnya sehingga hati Pou Kwei sudah berdebar tidak karuhan. Kalau kau, Kwei Iko, kira-kira apa yang akan kau lakukan jika seandainya kau adalah aku Lilan balas bertanya tanpa menjawab dan sepasang metu gadis ini bersinar-sinar. Pemuda itu terkejut dan matanya terbelalak, memandang tajam untuk melihat apa sebenarnya yang tersembunyi dalam kata-kata itu. Akan tetapi, karena Lilan hanya tersenyum-senyum dengan sinar metu aneh, sukar baginya untuk menebak apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Hem, kalau aku adalah kau katanya hati-hati sambil mengerutkan alisnya. Tentu pemuda itu akanku siksa sepuas hati. Bukankah kau pernah dikecewakan olehnya, Lan Boy? Dan dia pun musuh kerajaan Wu, sepantasnya dia disiksa saja sepuas hati. Asal kita tidak membunuhnya, bukankah kita tidak melanggar pesan gurumu? Gadis itu tampak merah mukanya. Hem, dari mana kau tahu bahwa aku pernah dikecewakan oleh Yap Goan Suwe Lilan bertanya dan Mi mandang penuh selidik dengan sinar metu, tajam. Pou Kwei tiba-tiba tertawa dan pemuda ini berkata, Lan Moi, untuk urusan begini saja mengapa aku tidak tahu. Haha, selir Yun Chang yang mabok itulah yang menceritakan keadaanmu itu dan eh haha tanda seru Pou Kwei. Mendadak menghentikan ucapannya dan dia tampak kaget sendiri. Kiranya, karena merasa gembira melihat bahwa gadis itu pernah ditolak oleh Yap Goan Suwe membuat dia tadi kelepasan bicara dan tentu saja dia terkejut. Lilan melompat ke depan. Apa maksudmu? Siapa selir Yun Chang itu gadis ini bertanya dan melihat betapa Pou Kwei tampak terkejut? Ia melihat suatu kekosongan dalam diri pemuda itu dan secepat kilat dia mengerahkan ilmunya Sin Gan Ihun Tu untuk mempengaruhi Pou Kwei agar meneruskan kata-katanya tadi. Dan Pou Kwei yang merasa kaget sendiri itu memang kalah duluan. Tanpa disadarinya karena Sin Gan Ihun Tu yang dikerahkan gadis itu melalui pandangan matah telah mempengaruhi pikirannya, pemuda ini. Berkata terus terang, selir itu adalah Bue Eli, wanita cantik yang menganggap aku sebagai Yap Goan Suwe dan yang kuajak bermain cinta sepuas hati dan naih. Pou Kwei mengeluarkan seruan keras dan sadarlah dia bahwa dia kena diakali murid Chang Gan Sian Jin ini dan telah membuka rahasia dirinya. Pemuda ini terkejut dan marah bukan main dan begitu dah membentak, pengaruh Sin Gan Ihun Tu buyar kembali dan pemuda ini memukul ke depan sambil memaki. Lilan, kau gadis kurang ajar dan angin pukulannya menyambar dasyat. Gadis itu mengeluarkan jengekan dari hidungnya dan tidak menghindar, jari telunjuk dan jari tengahnya menyambut telapak tangan Pou Kwei untuk melancarkan totokan di urat nadi. Plakcus. Pukulan pemuda itu yang menyambar kepala berhasil diegoskan oleh Lilan dan diterima dengan pundaknya, sedangkan totokan dua buah jarinya yang mengenai urat nadi di pergelangan tangan Pou Kwei ternyata bertemu dengan daging lunak dan seperti memukul karat sehingga mental kembali. Lilan terkejut dan maklum bahwa agaknya pemuda itu memiliki ilmu memindahkan jalan darah, akan tetapi sebaliknya Pou Kwei sendiri juga merasa kaget karena pukulannya yang menghantam pundak gadis itu seakan-akan bertemu dengan kapas yang amat empuk dan amblas ke dalam, menghisap tenaga luakangnya. Ah Pou Kwei berseru dan secepat kilat kakinya menyambar paha. Gadis itu dan Lilan yang tidak mau ditendang melompat mundur sambil tertawa mengejek. Kwei Kwei, kiranya kaukah yang melakukan perbuatan itu? Hai hai hik, dan kau melontarkan fitnah ke pundak Yap Goanswe, haha, lucu sekali. Pou Kwei merah mukanya dan pemuda ini tampak marah sekali. Lilan, kau gadis curang dan tidak tahu malu bentaknya dan siap menerjang lagi. Akan tetapi, gadis itu tiba-tiba bersikap serius. Tahan, Kwei koserunya sambil mengangkat tangan ke atas. Tidak perlu kiranya saling hantam sendiri di antara teman. Aku mempunyai urusan pribadi dengan Yap Goanswe dan kau pun juga mempunyai urusan pribadi dengan kekasihnya. Bukankah demikian? Apa-apa maksudmu Pou Kwei bertanya dan pemuda ini tampak terkejut, memandang gadis itu dengan metu, terbelalak. Lilan tertawa. Hem, untuk urusan begini saja mengapa aku tidak tahu katanya menirukan ucapan pemuda itu. Kwei ko, bukankah kau tergila-gila kepada kekasih pemuda ini dan bertepuk sebelah tangan? Hei hei, jangan menyangkal. Panglima Pou, kalau kau tahu rahasiaku, aku pun tahu rahasiamu. Nah, bukankah sebenarnya di antara kita? Terdapat persamaan? Bagaimana kalau kau membantu aku menundukan yang jantan ini dan aku membantumu untuk menundukan yang betina? Lilan, apa arti pembicaraanmu ini? Aku tidak mengerti dan... Eh, orang si Pou, rupanya kau ini memang ingin diajak bicara secara langsung. Baiklah, kalau aku mengatakan bahwa kau tergila-gila kepada siuli kekasih General Yap yang cantik jelita itu, Beranikah kau memungkirinya gadis itu memotong dan tersenyum mengejek? Pou Kwei terperanjat dan sedetik mukanya menjadi merah. Kiranya gadis ini tahu akan kegagalan cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Dan ini semua adalah lagi-lagi karena gara-gara General Yap keparat itu. Siuli gadis jelita itu ternyata mencintai Yap Goanswe dan tentu saja hatinya semakin benci kepada bukong. Dia merasa malu dan terhina dan selama ini dia hanya menyimpan saja rahasia itu. Siapa kira agaknya murid Shanggan Sian Jin yang cerdik ini mengetahui dan dapat menebak tepat isi hatinya? Tiba-tiba pemuda ini tertawa dan berseru, Bagus, Lan Moi. Biarlah aku mengakui kebenaran omonganmu itu. Dan kau mengajak aku bekerja sama, dalam hal yang bagaimanakah? Bukankah yang jantan itu telah berada di tanganmu dan tinggal mengerjakan semuanya dengan mudah seperti orang membalikan telapak tangan? Akan tetapi gadis itu menggeleng kepalanya. Tidak semudah yang kau sangka, kuiko. Dia ini pemuda yang betul-betul luar biasa, aku telah mencobanya dan tidak berhasil menundukkan keteguhan hatinya. Suhu telah melumpuhkan pusat luekangnya, namun biarpun begitu, aku yakin bahwa pemuda dengan hati sekeras ini tidak dapat kutundukan dengan kere-kere biasa. Aku butuh arakmu, maukah kau memberikannya kepadaku? Ah, arak sorga? Ya, itulah yang kumaksudkan. Lilan mengangguk dan memandang wajah pemuda itu, hanya dengan jalan inilah aku akan berhasil menundukannya. Sejenak Pau KWI berpikir dan akhirnya menjawab, Baiklah, boleh ku berikan arak itu, akan tetapi apa bantuanmu kelak kepadaku? Hem, itu soal memudah. Bukankah kau tidak tahu di mana adanya calon kekasihmu itu? Nah, cari di adil lembah bambu kuning, sihir dirinya sehingga akan menganggapmu sebagai General Yap dan tentang kakaknya, serahkan kepadaku dan semuanya akan beres. Gadis itu berkata dan semua ucapannya ini tampak seenaknya saja. Pau KWI mengerutkan alisnya, Lilan, kau terlalu menganggap penteng katanya. Apakah kau kira gadis itu sama dengan Dwee Eli? Ingat, ia muridmu Itaihou dan kepandainya tidak di sebelah bawah tingkatku. Bagaimana mungkin semua kata-katamu itu akan dapat dijalankan seenaknya saja? Ahaha, kau ini bodoh seperti kerbau saja Lilan mengerut tuh. Kita datang ke sana dan bilang bahwa ayahnya sakit keras, minta agar mereka itu pulang. Dan kita menyertai mereka, beri mereka obat dius dan cekoki dengan arakmu itu, masa tidak akan berhasil baik. Mendengar semua kata-kata gadis itu, wajah Pau KWI berseri gembira dan akhirnya pemuda ini tertawa bergelak sambil menepuk pahanya. Ahaha, bagus-bagus sekali siasat ini. Baiklah, Lanmoy, aku akan segera berangkat ke lembah bambu kuning, akan tetapi tentunya bersamamu, bukan? Aku masih sibuk, kau berangkatlah duluan, besok aku menyusul dan tunggu aku di sana. Hem, sibuk dengan Yap Goanswe ini pemuda itu tampak tidak senang dan alisnya berkerut. Hei hei, jangan cemburu, Panglima Pau. Dia nomor dua dan yang pertama adalah kau dulu. Lilan terkekeh dan kerlingnya menyambar. Dan bukankah kau pun akan mendapatkan Dewi Jelita itu? Aku tidak cemburu dan mengapa kau harus cemburu kepadaku? Pau KWI memandang gadis cantik itu dan tersenyum. Lanmoy, kau benar, kenapa aku harus cemburu? Asal kau tidak lupa kepadaku, aku pun akan selalu mencintaimu. Moimoy, beri aku peluk cium pemuda itu. Melangkah maju dan merangkul gadis ini, mendekatnya erat dan sebentar kemudian merekap pun telah saling berciuman. Demikianlah, dengan amat tidak tahu malu sekali dua orang muda muri ini lalu melanjutkan permainan cinta mereka yang menjadi semakin panas dan akhirnya mereka berdua itu pun tenggelam dalam kenikmatan nafsu berahi. Sebenarnya, bukan baru pertama kali ini saja perbuatan mereka itu, bahkan sudah berulang kali. Lilan yang diajar oleh Chang Gan Sian Jin. Yang banyak pengalaman itu sekarang menjadi seorang yang khas akan petualangan cinta. Gadis ini telah menjadi budak nafsu berahinya sendiri dan merupakan seorang wanita hiperseks yang tidak pernah merasakan kepuasan sejati daya mengejar kesenangannya. Dan Pou Kwei yang juga merupakan seorang laki-laki metuk keranjang itu, mendapatkan teman bermain cinta yang setanding. Dua orang muda muri ini kadang-kadang seperti bukan manusia lagi. Dalam memenuhi keinginan mereka yang tidak kunjung putus itu, tidak jarang dua orang ini lalu mencari pasangan di luar dan mengumpulkannya di kamar itu, bermain cinta bergantian sambil ditonton oleh yang lain yang sedang menantikan gilirannya. Sungguh tidak lumrah manusia, seperti keadaan binatang saja akan tetapi memang demikianlah kenyataannya. Dan pada hari itu, setelah dua orang muda muri ini selesai bersenang-senang, Pou Kwei lalu berangkat ke lembah bambu kuning, tentu saja setelah dia menyerahkan arak sorga seperti yang dijanjikannya kepada Lilan. Gadis ini tahu akan khasiat arak yang amat luar biasa itu karena selama petualangan mereka bersama, di saat mereka menghadapi kekerasan kepala muda mudi yang mereka culik dan tidak mau memenuhi hasrat mereka, Pou Kwei selalu meminumkan arak itu dan hasilnya memang sungguh hebat. Belum pernah selama ini mereka gagal dan setiap laki-laki maupun wanita yang telah dicekoki arak itu, akan menjadi tidak sadar dan dibakar nafsu berahi yang tidak akan dapat mereka tahan lagi. Dan arak seperti itulah yang sekarang dipergunakan oleh murid Chong Gan Sian Jin yang merasa penasaran ini terhadap Yap Bu Kong untuk membuat pemuda itu mabok. Di dalam hatinya, diam-diam Lilan merasa gemas bukan main. Setelah pemuda ini dilumpuhkan pusat luekangnya oleh suhunya sehingga ia dengan mudah berhasil melumpuhkan pemuda itu dengan Sian Gan Ihun Tu, tetap saja pemuda yang gagah perkasa ini tidak berhasil dibujuknya. Padahal, dalam pandangan bukong ia adalah Siuli, kekasih pemuda itu sendiri. Akal yang dilakukannya ini timbul setelah dia berhasil mengorek rahasia Pou Kwei, mendengar betapa pemuda itu menyihir Bui Eli sehingga dianggap sebagai Yap Go Answe oleh selir Yun Chang yang cantik itu. Dan ia memang berhasil mempengaruhi bekas General Muda itu dengan ilmu sihirnya karena pemuda itu tidak mampu mengerahkan tenaga saktinya. Kalau tidak demikian, tentu saja ia tidak akan berhasil karena ia tahu betapa hebatnya kepandaian General Muda yang gagah perkasa ini. Malam itu, lewat tengah malam di mana keadaan istana amat sunyi dan gedung besar yang menjadi tempat tinggal Lilan juga sepi keadaannya, bukong mengeluarkan keluhan dan pemuda ini sadar kembali dari pengaruh obat bius. Memang Lilan membiarkan pemuda itu siuman dan hatinya berdebar tegang, menunggu reaksi dan hendak melihat apa yang akan dialami pemuda tinggi besar ini. Ia duduk di pojok dan setengah menyandarkan diri di dinding, mengamati gerak-gerik murid malaikat gurun neraka itu dengan pandang maco hampir tak pernah berkedip. Limoy, di mana kau? Aduh, panas, tubuhku panas aku. Haus, haus, pemuda itu mengeluh dan tubuhnya membalik, lalu bangkit duduk di tepi pembaringan. Sepasang matanya berputar dan tampak kemerahan, peluh membuat tubuhnya berkilat dan matu itu bersinar ganjil. Koko, aku di sini Lilan berseru lirih dan gadis ini berdiri dari kursinya, lalu perlahan-lahan menghampiri pembaringan di mana pemuda itu berada. Jelas tampak betapa pemuda itu kelihatan terkejut dan mulutnya mengeluarkan gerangan aneh. Sepasang matanya yang kemerahan terbelalak ke depan, memandang seperti orang kelaparan dan gelisah. Dia melihat betapa gadis itu mendekatinya dan berjalan seperti orang menari, kedua pinggulnya yang bulat penuh itu bergoyang naik turun dan tampak jelas di antara lenggangnya yang mengayun karena tidak nampak pakaian dalam yang merangkap di balik pakaian sutra yang halus dan tembus pandang ini. Limoy, apa, apa ini? Mana air? Aku haus aduh, tubuhku panas, ah karena hatinya terguncang dan semakin gelisah. Pemuda itu turun dan berjalan terhuyung-huyung sambil memejamkan matanya. Penglihatan tadi membuat jantungnya seperti tambur dipukul bertalu-talu dan dia merasa betapa hawa panas naik ke kepalanya, membuatnya ringan seolah-olah hendak terbang. Itulah tanda bekerjanya arak sorga dan lilan yang juga mulai diamuk nafsunya, tubuhnya sudah gemetar. Melihat pemuda itu terhuyung-huyung dan memejamkan mat mencoba melawan dorongan hasrat menyala dari dalam, diam-diam wanita ini tersenyum dan bibirnya menyungging arti kemenangan. Kakinya melangkah cepat ketika ia melihat betapa pemuda itu hendak menubruk meja. Koko, hati-hati, buka matamu itu, gadis ini merangkul dan menggesekan tubuhnya ke tubuh pemuda itu dan tiba-tiba bukong tersentak kaget seperti kena aliran listrik. Ah pemuda ini berseru dan napasnya sesak, membuka matanya. Dan terkejut melihat betapa tubuhnya dipeluk gadis ini. Metu yang kemerahan itu berputar liar, mulutnya mendesis-desis dan bau warak yang harum keluar dari mulutnya yang setengah terbuka. Limoi, jangan sentuh aku, pergilah, pergilah, aku tidak. Tahan, aku kepanasan, aku haus aduh, kepalaku ringan dan... Tubuhku seperti akan melayang pemuda itu memegangi kepalanya dan mengerang. Koko, aku pun kepanasan, aku pun haus, haus akan kasih sayangmu. Koko, lihatlah suara terakhir yang diucapkan gadis ini. Penuh pengaruh mujijat, dibisikan dengan getaran suara aneh seperti datang dari atas, dan tanpa dapat ditahan lagi pemuda itu pun membuka matanya dan... Aundah bukong menggeram dan melotot, mengepal-gepal tinjunya. Dan kakinya mengjigil. Apa yang dilihatnya sekarang jauh lebih hebat lagi. Daripada tadi dan dadanya sesak karena nafsunya seakan-akan hendak meledak. Dia hendak memejamkan matanya kembali, akan tetapi bahkan semakin terbelalak lebar. Hebat memang apa yang dilihatnya ini karena dari jarak yang sedemikian dekatnya itu, dia melihat betapa kekasihnya ini telah berdiri tanpa sehelai benang pun. Pemuda ini menggereng dan tiba-tiba menubruk ke depan dengan mata menyala penuh nafsu, akan tetapi lilan menghindar sambil terkekeh dengan tubuh gemetar. Yap koko, tidak semudah ini kau akan mendapatkan diriku. Hayo kejar aku, tangkap kalau bisa, hai hik gadis itu tertawa girang dan hatinya. Gembira bukan main. Sekarang taulah ia bahwa pemuda yang sekeras baja hatinya itu ternyata berhasil ditundukannya. Bukong mengeluarkan nerangan aneh dan melihat betapa tubuh yang tadi amat dekat itu ternyata meloncat menjauhinya, dia menjadi penasaran sekali. Pemuda ini sudah menjadi mabok, bergerak seperti dalam mimpi. Karena pengaruh arak jahat telah membuat pikirannya gelap dan dia telah kemasukan hawa iblis. Matanya berputaran semakin liar dan merah seperti orang mabok tewak dan napasnya memburu seperti dikejar setan. Melihat betapa gadis itu tertawa-tawa menggodanya, dia tidak kuat lagi dan sambil merintih pemuda ini melompat dengan kedua lengan terkembang. Akan tetapi lilan yang menaruh dendam atas kegagalannya yang sudah-sudah, tidak mau begitu saja menyerahkan diri. Meskipun dia juga sudah diamuk hawa nafsunya sendiri dan menjadi tegang dengan permainan baru ini, namun dia tidak mau membiarkan tubuhnya ditangkap mentah-mentah. Begitu pemuda itu menerkamnya, sambil terkekeh dia pun berkelit dan karena bukong tidak memiliki lagi tenaga sakti, tentu saja sukar baginya untuk menangkap gadis yang amat licin bagai belut itu. Demikianlah, setiap kali pemuda itu menerkamnya, setiap kali pula gadis ini selalu mengelak sambil tertawa-tawa. Dua puluh kali sudah dia menghindar dan akhirnya, karena merasa bahwa sudah cukup dia mempermainkan pemuda ini, dia membiarkan tubuhnya ditangkap. Yap koko, cium dulu telapak kakiku gadis itu merontah dan berkata, dengan napas ternah. Kalau tidak, aku pun tidak mau melayanimu. Pemuda yang sudah seperti orang mabok ini tidak banyak membantah, dengan napas mendengus-dengus cepat berlutut dan benar-benar mencium telapak kaki Lilan, disambut ketawa terkekeh oleh gadis iblis yang amat jahat ini, dan ketika pemuda itu berdiri lagi, ia pun masih memerintahkan yang lain. Dan jilat meja itu, dinding itu, piring-piring kotor itu hehek. Bagus, bagus. Lilan tertawa-tawa dan setelah puas menghina dan mempermainkan, akhirnya gadis ini pun menyambut dan segera keduanya hanyut dalam kesenangan mereka. Sungguh keji dan diluar batas peri kemanusiaan apa yang dilakukan oleh murid Chang Gan Sian Jin ini. Dan itu semua adalah karena dendam. Untuk dendam yang mengeram di dalam batin manusia, tidak peduli dia seorang laki-laki ataupun wanita, sekali dapat melampiaskan api dendamnya, tentu akan melakukan kekejian yang manapun asal dapat memuaskan hatinya. Dan sungguh amat mengenaskan sekali nasib bekas jenderal muda itu. Dirinya ditawan, dipermainkan dan dihina secara luar biasa oleh lawan, bergerak seperti boneka hidup karena semua yang dilakukannya tadi seakan-akan merupakan mimpi baginya. Arak sorga yang sebenarnya merupakan obat perangsang yang amat jahat itu telah membuat kesadarannya lenyap, apalagi karena tenaga luakangnya dilumpuhkan oleh Chang Gan Sian Jin. Kalau tidak, belum tentu lawan akan mampu mempermainkannya begitu mudah. Akan tetapi semuanya sudah terjadi dan tidak dapat ditarik lagi. Kamar itu menjadi saksi bisu atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan hanya kekehlilan saja yang terdengar di susul erangan-erangannya yang mirip suara kucing bertina. Malam semakin larut dan waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dua orang manusia di dalam kamar itu akhirnya roboh kelelahan setelah lebih 3 jam gadis itu mempermainkan pemuda ini. Senyum yang membayang di bibir gadis cantik itu menunjukkan kepuasan hati yang luar biasa, akan tetapi sebaliknya wajah murid Takla Sin Jin tampak berkerut dan gelisah karena setelah semuanya berakhir, pemuda ini merasa seakan-akan sebuah mimpi buruk yang amat mengerikan menimpa dirinya. Sepasang matu yang mencorong bagaikan matu naga sakti mengintai keadaan dua orang muda-mudi itu dari kaca jendela, dan tampak betapa si narmet laki-laki setengah tua yang gagah perkasa dengan jenggotnya yang pendek ini berapi-api. Siapakah orang ini? Bukan lain adalah Takla Sin Jin atau malaikat dari gurun neraka sendiri. Sudah sejak tadi sebenarnya pendekar sakti itu mencari muridnya dengan hati-hati, dan baru sekaranglah dia menemukan pemuda itu. Akan tetapi, bukannya dalam keadaan tertawan seperti apa. Yang didengarnya, melainkan bebas dan agaknya baru saja bermain gila dengan gadis cantik yang tidur sepembaringan di sebelahnya itu. Tentu saja pendekar sakti ini marah bukan main dan giginya berkerut. Kiranya murid yang amat disayangnya itu benar-benar telah menjadi seorang pemuda bejat yang rusak moralnya. Kalau tadinya dia masih merasa ragu-ragu mengingat watak muridnya ini yang sudah dikenalnya baik, adalah sekarang tidak ada alasan lagi untuk melindunginya. Metu kepalanya sendiri terang-terangan menyaksikan perbuatan muridnya itu dan pendekar sakti ini menjadi merah mukanya. Murid durhaka pendekar ini mendesis dan sekali tangannya bergerak, jendela itu terbuka dan cepat bagaikan bayangan setan tubuhnya melayang memasuki kamar itu dan kakinya menginjak lantai tanpa suara. Sejenak pendekar besar ini berdiri di tengah kamar, sepasang matanya mencorong berkilat-kilat penuh kemarahan dan diam-diam dia sudah mengambil keputusan untuk membunuh muridnya sendiri itu. Lebih baik, tidak mempunyai murid daripada mempunyai murid yang sebejat ini ah kelaknya. Akan tetapi, sebelum pendekar sakti itu mengangkat tangannya, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak yang amat dasyat dan pintu kamar terbuka lebar secara tiba-tiba dan tahu-tahu seorang kakek tinggi besar bermata hijau berambut kemarahan telah berdiri di situ. Hahaha, selamat datang malaikat guru neraka. Pertemuan kita sungguh amat sempurna karena kita masing-masing melihat betapa dua orang murid kita telah bersatu. Hahaha, bagus sekali, bagus. Dan mudah-mudahan kita pun dapat mencontoh sikap mereka itu, bersatu dan mengikat persahabatan yang ngerat. Pendekar sakti itu memutar tubuh dan dua orang tokoh besar ini saling pandang. Chong Gan Sian Jin memandang dengan muka berseri gembira, akan tetapi sebaliknya malaikat dari guru neraka itu memandang dengan sinar metu berkilat. Hadirnya Chong Gan Sian Jin yang amat tiba-tiba dengan suara ketawanya yang bergemuruh bagaikan air terjun itu mengagetkan lilan dan bukong yang lelap kelelahan. Gadis itu mencelat kaget dengan gerakan otomatis dari atas pembaringan, berjungkir balik di udara dan akhirnya berdiri tegak di atas lantai, sedangkan bukong sendiri juga terkejut dan membuka mata, bangkit dan duduk di tepi pembaringan dengan metu, terbelalak. Dapat dibayangkan betapa pucat wajah pemuda ini ketika dia mendapat kenyataan dirinya hampir telanjang dan lebih pucat lagi pemuda itu ketika dia melihat gurunya berada di kamar ini, berdiri tegak dengan sikap angker, memandang Chong Gan Sian Jin lalu menoleh ke arahnya dengan wajah membesi. Suhu dia memekik dan seolah-olah sadar dari sebuah mimpi buruk. Yang amat mengerikan, dan pada saat itu pula terdengar jerit tertahan lilan ketika gadis itu pun baru menyadari keadaan dirinya sendiri yang masih polos. Ayah gadis cantik ini menjerit lirih dan secepat kilat tubuhnya. Meloncat di balik sebuah lemari, melindungi diri dari pandangan orang dan dengan tergesa-gesa mencari pakaiannya lalu mengenakannya secara serampangan. Sungguh kejadian ini seperti petir di siang bolong bagi Yap Bukong. Karena semuanya berjalan dengan tiba-tiba dan pengaruh arak sorga juga telah lenyap, pemuda ini telah sadar sepenuhnya. Apalagi lilan yang juga terkejut itu tidak sempat lagi mempergunakan sin gan ihun tonnya terhadap pemuda itu, maka apa yang dialami beberapa jam yang lalu ini berkelebatan diingatannya dan seketika tahulah pemuda itu bahwa dia telah terjebak dalam perangkap musuh. Wajah pemuda ini menjadi sepucat kertas dan akhirnya berubah merah padam. Kemarahan yang luar biasa dan rasa malu yang hampir tak tertahankan lagi teringat akan segala perbuatannya yang tadinya disangka. Mimpi itu membuat hati pemuda ini benar-benar terpukul. Sejenak diamin oleh ke arah gadis cantik yang kini telah muncul kembali dengan pakaian. Sembarangan itu, dan karena sekarang pikirannya benar-benar sadar, dia melihat bahwa gadis yang tadinya dianggap sebagai siuli ini ternyata adalah lilan, keponakran li taikam yang dulu juga pernah menggodanya itu. Kau, kau, auh bukong terbelalak lebar, menudingkan telunjuknya ke arah murid Chong Gan Sian Jin ini dan saking hebatnya kemarahan dan sakit hati yang datang saling susul itu, pemuda ini mengeluh panjang dan roboh tersungkur, pingsan tak sadarkan diri. Keadaan menjadi sunyi dan lilan tertegun melihat betapa pemuda itu roboh pingsan, dan baru gadis ini terkejut ketika dia mendengar geraman perlahan dan laki-laki tua bermata naga itu memutar tubuh memandangnya dan memandang Chong Gan Sian Jin berganti-ganti. Berdetak jantung gadis ini ketika dia beradu pandang dengan sepasang metu yang demikian tajam mencorong itu dan tanpa disadarinya lagi dia menundukan kepalanya, tidak kuat menentang pengaruh luar biasa yang terdapat di dalam sepasang metapria yang gagah perkasa ini. Dan pada saat itu, bersamaan dengan munculnya gembong iblis ini, di luar pintu kamar tampak beberapa bayangan berkelebatan dan seorang laki-laki bertubuh sedang akan tetapi tampak kokoh kuat berkulit hitam berdiri di belakang Chong Gan Sian Jin, dan di samping si hitam legam ini berdiri seorang wanita cantik berambut keemasan serta seorang kakek yang picak sebelah dan beberapa orang lainnya lagi yang dikenal oleh pendekar sakti itu sebagai ketua Hektung Kaipang dan teman-temannya. Sedetik malaikat gurun neraka ini terkejut, akan tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Sekali lihat saja pendekar ini tahu bahwa musuh telah menjebak dan mengurungnya. Akan tetapi sesuai dengan sikapnya sebagai seorang tokoh besar, pendekar itu sama sekali tidak merasa gentar, bahkan dah menyapu semua orang itu dengan sinar matanya yang mencorong penuhi bawah. Taklah Sian Jin berdiri tegak di tengah ruangan, tak bergerak seperti arca batu, hanya sepasang matanya itu sajalah yang menyambar orang-orang ini untuk akhirnya, berhenti memandang Chong Gan Sian Jin. Dua ekor naga beradu pandang dan masing-masing tampak terkejut. Chong Gan Sian Jin terkejut melihat sinar berkilat-kilat di dalam metal lawan, tanda bahwa malaikat dari gurun neraka ini benar-benar memiliki tenaga sakti yang amat hebat, sedangkan Taklah Sian Jin sendiri juga terkejut melihat hawa gap yang berkilauan di sepasang metu Chong Gan Sian Jin yang berwarna kehijauan itu, sinar metu yang membuat bulu tengkuk terasa dingin dan seram. Baru sekarang masing-masing pihak berhadapan secara berdepan, dan dam-diam di dalam hati mereka terdapat kewaspadaan tinggi karena mereka maklum sepenuhnya bahwa kali ini mereka benar-benar berhadapan dengan lawan tangguh. Karena dua orang jago besar ini hanya saling pandang seakan-akan hendak mengukur kekuatan lawan dari pandang matu mereka, maka keadaan menjadi sunyi dan amat menegangkan. Anak buah Chong Gan Sian Jin yang berdiri di belakang kakek iblis itu dapat merasakan ketegangan ini dan jantung mereka berdebar. Mereka ini pun tahu bahwa kalau dua ekor naga telah saling berhadapan, tentu akan terjadi pertandingan yang luar biasa hebatnya dan sebagai orang-orang yang pandai ilmu silat, tentu saja mereka itu haos akan pertandingan-pertandingan tingkat tinggi. Akhirnya, Chong Gan Sian Jin yang membuka suara lebih dulu. Kakek tinggi besar peranakan bangsa Arya ini tertawa bergelak dan menepuk kedua tangannya yang meledak nyaring seperti suara petir sehingga semua orang terkejut dan kata-katanya yang menggeledak itu membuat dinding kamar tergetar.